Halo sahabat tv handcraft kita akan bikin strap masker multiara dengan bahan-bahan cantik lainnya oke langsung aja ini ada donat moza 2 buah kait udang 2 buah ukuran 12 atau 14 mm ayepin 4 buah headpin 4 buah stopper 2 buah ring 6 buah bola diamond seperti ini di dalamnya itu ada diamondnya warna biru cakep banget terus ada mutiara ini pakenya mutiara ringan sebanyak 10 gram dan untuk merangkainya kita pake string kabel seperti ini ukuran 0,3 atau 0,4 untuk alatnya kita pake tangset kesukaan kita yang paling laris dan paling nyaman belinya di instagram facebook dan shopee vv handcraft potong string kabelnya 50 cm dengan menggunakan tang pemotong jadi 3 tang itu fungsinya beda-beda ya buat yang pemula gak usah bingung karena kita juga punya paket belajar untuk pemula caranya seperti ini masukkan stoppernya ke dalam string kabel lalu kita tekuk menggunakan tang pembulat dimasukin seperti ini ujungnya disisakan aja sedikit lalu kita jepit lalu kita jepit menggunakan tang penjepit setelah itu baru kita mulai rangkaiannya masukkan mutiaranya sepanjang 50 cm ke dalam string kabel untuk mengakhiri rangkaian sama seperti langkah pertama tadi masukkan stopper lalu ditekuk sisa string kabelnya dipotong menggunakan tang pemotong ditahan seperti ini ya untuk mengakhirinya supaya rapi kenceng dan gak kendor untuk diamondnya caranya seperti ini menggunakan eyepin ya terus kita tekuk seperti ini dan bikin loop hasilnya seperti ini jadi dua sisinya ada lubangnya untuk yang ini caranya pakai headpin pentul kita masukkan disini terus ditekuk lalu dipotong sisanya dan nanti kita bikin loopnya caranya sama dengan teknik yang tadi ya nah satu lagi dipasang ke lubang satunya habis itu kita buka ring kita cantolkan kesini jadi tinggal disambung-sambung aja menggunakan ring bahan lengkapnya jangan lupa ada di instagram facebook pivehandcraft dengan wa 081-550-77-333 kalau udah gitu terus kita pasang kait udangnya nah lakukan hal yang sama di sisi satunya nah kalau udah seperti ini kita tinggal pasang ke maskernya di tali masker dibuka kait udangnya lalu cantolin disini bisa juga dijadikan strap kacamata tinggal nanti ditambahin karet untuk tali kacamata oke terima kasih udah nonton video tutorial dari kami sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati